halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol beri ponkabari lor nah di video kali ini aku ramah masak masakan hongkong tapi aku membuat sambal terasi ini tanpa lemper atau apa jenis itu cowok ya ini sangat praktis bagi teman temanku sehingga 2 cowok atau 2 lemper bisa dicoba dengan cara saya seperti ini nah ini tak campurin dengan udang kering nah ini udang kering saya pakai segini aku mau ngomong bosku udangnya kering nah ini direndam dulu dan dicuci bersih terus direndam sekitar 5 menitan dan ini nanti airnya jangan dibuang airnya dimasak dimasak juga enak oke dan setelah itu ini tadi saya sudah siapkan adalah ini ada tomat bawang putih bawang merah dan juga cabai nah cabai ini aku pakai segini sesuai selera jadi ini cabai hongkong ya lor cabai hongkong itu menurutku sekarang pedes banget lor gak seperti dulu kalau dulu kan gak pedes dan terus ini saya tambahkan terasi ya terasi ini sesuai selera aku gawih lurus soalnya aku seneng banget terasi nah ini sudah saya potong kecil-kecil seperti ini westi kemubahannya semuanya tak potong kecil-kecil dan terasinya nanti masuknya saya ngerodok terakhir ya lor ya oke dan setelah itu siap dimasak dimasak kadang bingung pengen sambal yung gawih sambil diwi seperti ini ini rasanya diulek enak banget lor sambal terasi ini dan ini pedes banget jadi dulu itu kalau lombok hongkong itu gak terlalu pedes ya lor tapi akhir-akhir ini menurutku pedes banget lor ini pedes banget karena di maam taruh di kulkas dan ini bisa tahan lama sui banget lor maksudnya di kulkas yuk gampu lah oke dan setelah itu masukkan ini udang kering dimasukkan udang kering seperti ini ini matah banget terus setelah dimasukkan udang kering sama airnya lor ya terus baru ini dimasak dimasak terus nah ini buat yang membutuhkan saja soalnya apa lho mbak liah ini koyang ini dikoy konten ya wes apa wajah tak goy konten lor pokoknya kadang enak yang pengen sambal enak ini soalnya suasana di luar negeri kan ya tidak semua mempunyai gulek-gulek oke lalu ditutup dimasak dulu dimasak jadi ini dikoy air gak masalah lor ben empuk ini bawang putih dan juga cabainya itu ben empuk nah cara seperti ini itu gak terlalu oke minyak banget lor jadi minyaknya gak terlalu oke dan rasanya tetap sedap oke ditutup seperti ini nah ini terus ditelok ditelok soalnya ini gak ngeru yolor apa jenis kebule kebule apa jenis bahasa indonesian apa sih itu asepe seperti ini nutupi kamera dan setelah itu dipenyet-penyet seperti ini menggunakan sutil dan kalau semisale rotuk sulit menggunakan sendok ya ditambahin air disek juga bisa terus dipenyet-penyet dengan sendok seperti ini lor cara ini tip orang due orang due guluk-guluk dan lemper seperti ini nah terus tambah noterasi lor mantep bertambah terasi terus ditambah menek dengan gula dan juga garam terus dipenyet-penyet lagi sampai dianeki halus tapi jangan terlalu halus soal lagi sambil menurutku kalau di blender tidak terlalu enak enak tapi tidak terlalu suede banget tapi kalau ini suede banget enak banget dipenyet-penyet diulek-ulek seperti ini sambil dimasak ini pakai api kecil oke di usia seperti ini nah hari ini aku sebu banget tidak bisa menggai konten soal lagi konten dari berapa hari yang lalu jadi hari ini makan-makan makan gede jadi maleman di Indonesia itu maleman ini malem makan-makan di menjelang hari imlek jadi masak-masak gede banget tidak bisa menjelang konten soalnya masak ini wakai banget repot banget jadi aku masak ada 12 menu jadi urung seng awan jadi sip oke ini dipenyet kabeh seperti ini mantep banget soalnya ini ada udang kering juga terasi mantep banget ini beberapa minggu kalau aku soalnya tak maam sidik-sidik karena maam orang tidak sambil rasanya pihak oke terus di aduk pokoknya dimasak terus seperti ini nah ini nanti kalau sudah lembut sesuai selera kalau aku tidak terlalu lembut banget soalnya ben koyok digerus enak banget terus ini nanti yang terakhir ditambah dengan minyak goreng ditambah minyak goreng tujuannya ben rasanya enak dan juga ini bisa tahan lama lor sudah disuai nah ini tak tambah minyak goreng sidik oke dan setelah itu di osang terus terus sampai keluar air mau kan ditambah air sampai hilang air bahagia enak enak banget terus di osang osang terus seperti ini sampai mateng pokoknya tipe caranya seperti ini bisa dicoba lor yang ingin sambal terasi lor nah di osang osang terus sampai mateng sampai rodo berminyak lor ben tambah gurih ben tambah so wadab lor ini jadi tinggal maem lau sayur kalau nasi enak kalau ayam digoreng enak terus tinggal kerupuk enak hari ini aku maem lau kerupuk sambil lor enak oke lor terus dimasak sampai mateng di osang 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 seperti ini kalau semisalnya enggak suka terlalu pedas ya sedih kalau semisalnya suka tomat yang oke ya enggak tomat yang oke ya sesuai selera ya lor caranya podoh seperti ini oke lor ini mateng lor ini kurang di lengkas lor mantap banget ini lor sambil pingin juga sego hangat aku jadi seneng sambil masih kerja ini hongkong tapi seneng tetap sambil nomor satu oke lor lor selamat mencoba dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantu di subscribe dulu di like komen dan juga share jika suka dengan video saya bisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu di next video lagi ya lor bye maters wun